Halo, semangat pagi Detumania, saya Zindyken DF. Kali ini saya akan membagikan tips, menu dan jam makan terbaik bagi Detumania yang sedang menjalankan program diet. Waktu sarapan yang baik, saat pukul 6 sampai setengah 10 pagi atau 1 jam setelah bangun tidur. Dikarenakan menghindari penumpukan lemak dan rasa lapar palsu. Untuk menu sarapan, hindari sarapan dengan nasi. Ganti dengan oatmeal atau roti gandum dan ditambahkan susu atau yoghurt ya. Jika kalian lapar sebelum jam makan tiba, sebaiknya hindari makanan berlemak dan ganti dengan buah-buahan atau kacang-kacang. Dianjurkan untuk jam makan siang, sekitar 12 siang sampai setengah 3 siang. Karena bisa menurunkan berat badan 25% lebih banyak jika makan sebelum jam 3 sore. Untuk menu makanannya, dianjurkan untuk sumber karbohidratnya adalah nasi merah. Untuk lauknya, bisa dada ayam tanpa kulit atau perlu rebus. Lengkap dengan sayuran seperti kangkung, bayam, dan sawi. Jika tidak ada nasi merah, bisa dengan nasi putih. Tetapi kurangi porsinya hingga setengahnya. Atau ada alternatif yang cepat, makan nasi dengan sup juga sudah cukup untuk menjaga rasa lapar sampai waktu makan malam tiba. Untuk menu makan malam, dianjurkan untuk makan malam dengan buah-buahan saja. Seperti pisang, apel, pepaya, atau melon. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berolahraga minimal 150 menit dalam seminggu. Untuk hasil yang maksimal, jangan lupa untuk meminum detu sesudah sarapan dan sebelum tidur. Karena detu merupakan sumber seratangan. Detu juga merupakan suplemen herbal yang berfungsi untuk mendetoks tubuh. Semoga tips kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa detu mania. Dadah!